Alat Ukur Keasaman Tanah Beberapa persiapan sebelum berkebun dalam hal identifikasi tanah adalah mengetahui tekstur tanah, agar kita dapat menyesuaikan tanaman apa yang sesuai dengan jenis tanah yang akan kita tanami. Setelah mengetahui jenis penyusun tanah, kita juga perlu mengetahui unsur hara yang terdapat dalam tanah. Biasanya kita mengukur dengan NPK meter, selain itu kita juga harus mengukur keasaman tanah menggunakan pH meter. Dan di video kali ini, kami akan menunjukkan tentang cara mengukur keasaman tanah dengan pH meter. Untuk itu, sobat semua bisa simak video ini sampai selesai. Seperti yang kita tahu bahwa pH meter ada dua jenis, yaitu pH meter air dan pH meter tanah. Untuk pH meter air ini, biasanya digunakan untuk mengukur keasaman media cair seperti dalam hidroponik. Sedangkan pH meter untuk mengukur asam atau basa tanah, kita gunakan pH meter tanah. Dan seperti ini, wujud dari pH meter tanah yang kami miliki. pH meter ada banyak bentuk yang berbeda-beda, tergantung merek dan harga. Dan pH meter kami ini termasuk murah, namun sangat bermanfaat dan berguna bagi pemula yang sedang belajar berkebun. Alat kecil ini memiliki empat fungsi utama. Selain untuk mengukur pH tanah, alat ini dapat mengukur suhu, intensitas cahaya, dan kelembapan. Di belakang tertulis 4-in-1 Soil Survey Instrument. Alat ini menggunakan catu daya sebesar 9V. Jika dibuka, di dalamnya terdapat batu baterai kotak kapasitas 9V. Sistem kerja alat ini menggunakan probe tunggal yang sebenarnya memiliki dua jalur indikator. Dapat dilihat, di ujung probe ini ada dua kutub yang dipisahkan. Tampilan depan menggunakan layar digital 7 segmen yang langsung menunjukkan angka. Lebih praktis dibanding membaca indikator jarum, bahkan tidak perlu kalibrasi nilai. Untuk menghidupkan, bisa tekan tombol on sebelah kiri. Akan tampil di layar display. Bagian atas adalah intensitas cahaya. Ada ikon matahari dengan nilai high, north, dan low. Yang maksudnya adalah intensitas cahaya matahari tinggi, normal, dan rendah. Sensor intensitas cahaya terletak di sini. Jadi, pada saat panas, instrumen ini menangkap intensitas cahaya melalui sensor ini. Jika ditutup, maka sensor akan terhalang, dan menunjukkan intensitas yang rendah. Kemudian, angka yang di tengah adalah suhu udara dan pH. Jika ada petunjuk temp, yang artinya temperatur, artinya alat ini sedang menampilkan suhu udara. Tombol sebelah kanan dengan tulisan off ini fungsinya untuk mematikan. Tetapi, juga berfungsi untuk mengubah satuan suhu dari Celsius ke Fahrenheit. Untuk mengubah sebagai alat ukur pH, bisa diset melalui switch di belakang. Ke kanan untuk temperatur, dan ke kiri untuk pH. Jika digeser ke kiri seperti ini, mata display akan menampilkan pH. Dalam kondisi netral, akan menunjukkan angka 7,0. Dan kolom display yang paling bawah untuk mengukur kelembapan. Ada ikon tetes air yang ditampilkan dalam satuan dry per plus, normal, dan wet per min, yang artinya kering atau lembab. Kita akan mencoba mengukur pH tanah. Setelah instrumen menyala pada keadaan netral dengan angka 7,0, kita bisa tancapkan ujung probe ke tanah, minimal seperempatnya, atau kalau bisa tertancap setengahnya, dan lebih bagus lagi, tertancap lebih ke dalam, karena pelembapan akan lebih akurat saat tertancap sampai dalam. Contohnya seperti ini. Setelah tertancap, display menunjukkan angka 6,5. Artinya, tanah ini sedikit asam. dan suhunya juga turun 1 derajat celcius. Dari 27 derajat celcius ke 26 derajat celcius. Suhu tanah ini lebih dingin dibanding suhu udara. Untuk menonaktifkan alat ini, cukup tekan tombol off lama, dan jangan lupa bersihkan probe setelah digunakan agar awet. Demikian, review kami tentang alat sederhana yang cukup murah ini, namun memberikan manfaat bagus dalam memulai berkebun. Sekian, mari berkebun, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!